Elang terbang di dataran luas jelit 42. Bapak 42. Lorong rahasia langit belum gelap, namun suasana di dalam rumah kayu yang jelek itu sudah terasa gelap. Lusem duduk di sudut ruangan dibalik kegelapan, wajahnya yang tanpa perubahan tampak sedang terpekur memikirkan sesuatu. Sekarang Panca Panah pasti sudah mendapat laporan dari anak buahnya, tahu kalau aku telah menghimpun seluruh kekuatanku di kota Oh Ki, kata Lusem perlahan, dia pasti mengira aku pun berada di kota Oh Ki, karena aku takut Xiaohang maka akanku gunakan siasat melawan siasat dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Xiaohang dengan tanganku. Setelah tertawa, lanjutnya, Panca Panah pandai menganalisa keadaan dan mengatur siasat. Tapi ku jamin kali ini dia pasti salah memperhitungkan satu hal, soal apa dia pasti tidak percaya kalau Toko Chi betul-betul berada di sini. Toko Chi betul-betul berada di sini tidak menunggu Lusem menjawab, C. Xiaoyan bertanya lebih lanjut, kau benar. Benar akan menjodohkan aku dengannya perkawinan adalah sebuah kejadian yang aneh, terkadang bukan hanya bertujuan untuk menyatukan lelaki dan perempuan, lalu karena apa? Karena untuk senjata, anak gadis kaum miskin menggunakan perkawinan sebagai senjata guna memperoleh jaminan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, Sementara anak gadis kaum kaya menggunakan perkawinan untuk menambah posisi serta kekuasaan sendiri, ditatapnya C. Xiaoyan dengan sinar metu setajam jarum, kemudian terusnya, kau sendiri seharusnya tahu. Sesungguhnya aku menikahkan dirimu dengan Toko Chi demi kebaikan dan keuntunganmu maupun keuntunganku tapi hingga sekarang aku belum bertemu dengan dia, kau ingin bertemu dengannya mendadak Lusem bangkit, baik, ikuti aku. Di dalam rumah kayu jelek itu terdapat sebuah amari kayu jelek, ketika amari itu dibuka, lalu menekan sebuah tombol rahasia, segera muncullah sebuah pintu rahasia. Setelah memasuki pintu rahasia itu, tibalah mereka di sebuah dunia lain. Sebuah dunia yang gemerlapan dengan cahaya emas, sebuah dunia yang bertaburkan emas murni. Ada tiga orang di dalam ruangan berlapis emas itu, seorang lelaki muda, seorang lelaki berusia agak dewasa, dan seorang lelaki setengah umur yang rambutnya telah memutih yang muda bertubuh jangkung dengan pakaian yang indah dan mewah, Bukan saja dia tampak tampan, bahkan sangat angkuh. Orang yang berusia lebih dewasa kelihatan halus dan sopan, tak diragukan dia adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Sedangkan orang berusia pertengahan sangat biasa dan umum, tak berbeda dengan lelaki manapun yang pernah kau jumpai di tengah jalan raya di dunia ini. Hanya bedanya perawakan tubuhnya lebih kekar dan berotot, bukan saja kelihatan kekar, bahkan lemak di perut pun sama sekali tak tampak. Ketiga orang itu jelas berasal dari latar belakang yang berbeda, hanya ada satu persamaan di antara mereka. Ketiga orang itu sama-sama membawa pedang, pedang yang digembol berada di samping tangannya, dalam sekali sambar mereka dapat segera melolos senjata itu. Ternyata Toko Chi tidak berada dalam ruangan itu, sedang ketiga orang itu belum pernah dijumpai C. Xiao Yan sebelumnya. Lu Sam segera memperkenalkan orang-orang itu. Mereka adalah pembantu setiaku, rata-rata merupakan jago pedang kelas satu dalam dunia persilatan, katanya, Sayang di tempatku sini tidak berlaku nama, yang ada hanya nomor, nomor mereka adalah 4, 14 dan 24. Dibandingkan nomor 3, 13 dan 23, mereka kalah satu tingkat sebab mereka memiliki banyak persamaan dengan ketiga orang yang diutus Lu Sam untuk membunuh Xiao Hong, bukan saja watak dan latar belakangnya sama, bahkan aliran pedang yang dimiliki pun tidak jauh berbeda. Aku minta mereka menanti perintahku di sini, karena aku pun ingin menyuruh mereka pergi membunuh seseorang, siapa yang akan dibunuh tanya Xiao Yan. Lu Sam tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Kembali dia memencet sebuah tombol rahasia dan terbukalah sebuah pintu rahasia lain. Di belakang pintu merupakan sebuah lorong panjang yang gelap dan lembab. Berjalanlah lurus ke depan, setibanya di ujung sebelah sana akan kau jumpai sebuah pintu, pintu itu tidak dikunci, seseorang duduk di belakang pintu, asal kau buka pintu itu, segera akan kau jumpai dia, kemudian Lu Sam pun langsung. Memberikan perintahnya, singkat tapi tegas. Aku minta kau pergi membunuhnya. Sekarang juga nomor empat pun seperti anak buah Lu Sam lainnya, hanya tahu menerima perintah, tak pernah bertanya apa alasannya. Tentu saja dia pun tak akan bertanya siapakah orang yang harus dibunuhnya. Baik, sahut orang itu, sekarang juga aku berangkat, selesai mengucapkan perkataan itu, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dia langsung menerobos masuk ke dalam lorong gelap itu gerak-geriknya cekatan, bahkan amat lincah. Hanya saja dia nampak sedikit emosi. Hal ini terbukti dari paras pucatnya yang berubah sedikit memerah karena gejolak emosi dalam hatinya. Dengus napas pun kelihatan berubah sedikit lebih cepat dan memburu daripada waktu biasa. Inilah untuk terakhir kalinya orang lain menyaksikan raut muka serta perubahan wajahnya. Sejak menerobos masuk ke dalam lorong gelap itu, dia tak pernah muncul lagi. Sekarang setiap orang sudah tahu kalau dia tak berakal balik lagi dalam keadaan hidup. Sudah cukup lama dia pergi, lama sekali, manusia macam dia seharusnya tidak butuh waktu selama ini untuk membunuh seseorang, peduli siapapun korbannya. Dalam rentan waktu yang begini lama, peduli pekerjaan apapun yang harus dilakukan, saat ini hasilnya sudah seharusnya diketahui. Mati. Inilah satu-satunya hasil akhir. Tiada orang yang buka suara, juga tiada rasa duka atau sedih yang menghiasi wajah semua orang. Sebab peristiwa semacam ini bukanlah suatu kejadian yang pantas disedihkan. Setiap orang pasti akan mati, apalagi bagi manusia macam mereka. Bagi mereka, kematian bagaikan seorang perempuan, seorang perempuan yang sudah lama mereka anggap memuakan, seorang wanita yang meski mereka anggap memuakan tapi justru sukar untuk ditinggalkan, karena itu setiap hari mereka menunggu kedatangannya, menanti saat itu benar-benar telah tiba, mereka tak akan merasa terkesiap dan takut, mereka pun tak akan merasa gembira. Sebab mereka tahu, cepat atau lambat dia pasti akan datang. Terhadap persoalan semacam ini, mereka nyaris merasa sudah kaku, mati rasa. Ternyata Lusem kembali menunggu cukup lama. Entah dikarenakan perasaan kasehannya terhadap selembar nyawa manusia atau karena dia menaruh hormat dan takut terhadap datangnya kematian. Paras Lusem tampak jauh lebih serius ketimbang wajah C. Xiao Yan serta kedua orang lainnya. Malahan dia masih saja mencuci sepasang tangannya yang sebetulnya sudah sangat bersih dan memasang sebatang hio di atas tungku terbuat dari emas murni. Setelah itu dia baru berpaling ke arah nomor 14. Kata Lusem, karena nomor 4 gagal, sekarang terpaksa kau harus melaksanakannya, baik, nomor 14 segera menerima perintah itu. Dia selalu berusaha mengendalikan diri, selalu mengendalikan diri dengan baik. Namun setelah menerima perintah itu, tubuhnya, wajahnya, sedikit banyak nampak berubah juga, berubah karena gejolak emosinya sesuatu perubahan yang tidak mudah diketahui dan dirasakan orang lain. Kemudian dia pun mulai bertindak. Pada mulanya dia bergerak sangat lamban, hati-hati, cermat, dan amat lambat. Dia mulai memeriksa diri sendiri. Pakaiannya, ikat pinggangnya, sepatunya, tangannya, pedangnya. Dia cabut pedangnya, lalu dimasukkan kembali, dicabut lagi dan dimasukkan kembali. Hingga dia menganggap setiap benda yang menempel di tubuhnya telah siap dan sempurna. Hingga dia menganggap semuanya sudah memuaskan, dia baru menerobos masuk ke dalam lorong gelap itu. Gerak-geriknya tetap lincah dan cekatan, bahkan jauh lebih terlatih daripada rekannya tadi. Namun dia pun tak pernah kembali. Kali ini Lusem menunggu jauh lebih lama, kemudian baru mencuci tangannya di bas komas dan menyulut sebatang hiu. Bahkan dia menghelana pasti ada hentinya. Berhadapan dengan nomor 24, parasnya berubah makin serius, kembali dia mengeluarkan perintah singkat. Karena dia tahu, berbicara dengan manusia sebangsa 24, kelewat banyak bicara itu tak ada gunanya, sebab yang lain akan dianggap sampah. Dia hanya mengucapkan dua kata, kau pergilah dengan membungkam 24 menerima perintah ini, sepatah kata pun tidak bicara. Tentu saja dia tak akan seperti nomor 4. Begitu menerima perintah, sikapnya seperti orang yang kebakaran alis mata. Dia pun tidak seperti nomor 14, memeriksa dulu semua persiapannya, memeriksa apakah semuanya berjalan lancar, lalu memeriksa pula pedangnya, apakah mulus sewaktu dicabut. Sudah ada dua orang yang tak pernah balik lagi setelah memasuki lorong gelap itu. Kedua orang itu adalah pembunuh tangguh, jagoan lihai yang pandai menggunakan pedang. Kedua orang itu adalah rekannya, sudah lama sekali dia hidup bersama mereka berdua. Dia pun tahu mereka bukanlah manusia yang gampang dihadapi. Tapi setelah menerima perintah itu, dia seperti baru saja menerima undangan dari orang lain yang mengundannya makan, bahkan undangan makan dari seorang sahabatnya yang paling akrab. Suasana di balik lorong masih tampak gelap dan lembab. Tak terdengar suara apapun, tak terlihat gerakan apapun. Bagaikan seekor ular raksasa yang sedang mementang mulut lebar-lebar, dengan tenang menelan dua orang bahkan suara sewaktu menelan pun sama sekali tak terdengar. Nomor 24 sudah siap berjalan masuk ke dalam lorong sikapnya masih begitu tenang bukan saja parasnya tidak berubah, dia pun sama sekali tidak melakukan persiapan apapun. Dia melangkah tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat, lagaknya tak berverbeda seperti hendak bersantap di rumah teman yang jaraknya tidak terlampau jauh. Pernah dia berpikir, korban yang kali ini bakal ditelan lawannya tubuh berikut tulang kemungkinan besar adalah dirinya? Sekarang dia telah berjalan sampai di mulut lorong, siapapun pasti mengira dia bakal langsung melangkah masuk ke dalam. Siapa tahu secara tiba-tiba ia berhenti, perlahan membalikan badan, mendongakan kepala dan menatap lusen. Pancaran matanya tiada luapan perasaan, juga tiada perubahan apapun, dia hanya berkata, Aku belajar pedang sejak berusia 7 tahun, pada usia 13 tahun, sebelum selesai belajar pedang, aku telah belajar membunuh orang, suaranya datar tanpa emosi, Bahkan aku benar-benar telah membunuh satu orang, aku tahu, lusen tersenyum, pada usia 13 tahun, kau berhasil menusuk mati tukang jaga liok yang paling buas dan jahat di desamu di tengah jalan pasar yang ramai, Tapi sepanjang hidup tidak banyak manusia yang kubunuh, kata nomor 24, karena aku tak pernah suka mencari gara-gara, aku pun tak pernah mengikat tali permusuhan dengan orang lain, aku tahu, yang lebih penting lagi. Sebetulnya aku tidak suka membunuh, aku tahu, kau membunuh orang tak lebih karena harus hidup terus, aku membunuh orang tak lebih karena harus makan, setiap orang perlu makan, aku pun manusia, Kata nomor 24, meskipun membunuh orang demi sesuap nasi bukanlah suatu kejadian yang menyenangkan, tapi ada sementara orang yang hidup lebih sengsara karena demi sesuap nasi mereka harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih menyiksa, Dengan hambar dia melanjutkan, oleh karena aku membunuh orang demi sesuap nasi, maka setiap kali melakukan pembunuhan harus ada imbal baliknya, belum pernah terkecuali satu kalipun, aku tahu, biarpun kau menampung aku di saat identitasku terbongkar dan dikejar musuh. Namun kau pun tidak terkecuali, kata nomor 24 lebih jauh, kau seharusnya tahu juga berapa hargaku untuk membunuh satu orang, aku tahu, Lusem tersenyum, sudah kusiapkan sejak tadi, dia berjalan menghampirinya, lalu menyerahkan batang emas yang dipegangnya selama ini ke tangan nomor 24, Aku pun mengetahui peraturanmu, sebelum membunuh, harus membayar separoh dulu, kata Lusem, aku rasa sebatang emas ini sudah cukup, bukan sudah cukup, sahut nomor 24, emas lantakan ini bukan saja kadarnya tinggi, bahannya juga bagus, tak mungkin tidak laku dijual, tapi bila seseorang sudah hampir mati, apa gunanya emas lantakan buat dia biarpun berkata begitu? Dia tetap memasukkan emas itu ke dalam sakunya. Mendadak ujarnya lagi, aku masih ingin memohon satu hal lagi kepadamu, minta apabila aku mati nanti, tolong jangan cuci tanganmu dan memasang hiu lagi, sebab kau telah membayar lunas, perkataan itu seperti belum selesai diucapkan, tapi dia telah membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam lorong gelap itu. Bayangan tunggungnya kelihatan lebih panjang dari perawakan badannya, namun dengan cepat dia lenyap di balik kegelapan. Apakah dia pun pergi untuk tak kembali lagi? C. Xiaoyan mengawasi orang itu hingga bayangannya sama sekali lenyap di balik kegelapan, kemudiannya baru menghela nafas. Orang ini benar-benar aneh, oh, ya kelihatannya dia sudah tahu kalau kepergiannya kali ini pasti mati, bahkan dia pun tahu. Bila seseorang telah mati, emas lantakan berkualitas tinggi pun tak ada gunanya, kata Xiaoyan, tapi dia justru harus menerima dulu pembayaran emas itu dari tanganmu. Mengapa dia berbuat begitu? Karena demi prinsip hidupnya, prinsip hidup-prinsip hidup adalah peraturan, kata Lusem. Walaupun dia tahu bakal mati, namun dia tetap harus melaksanakan tugas ini. Kalau memang harus melaksanakan, berarti dia harus menerima dulu pembayaran emas murni itu, karena hal ini merupakan peraturannya, dibalik nada ucapannya, sama sekali tak terselip sindiran atau nada cembohan. Bagi seseorang yang memegang prinsip hidup, peraturan itu tak boleh dilanggar, peduli dia hidup atau mati, semuanya sama saja, perkataan itu diucapkan serius, bahkan terselip perasaan hormat dan kagumnya. Menurutmu, orang semacam ini terhitung orang bodoh ataukah orang pintar tanya Xiaoyan kemudian? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, manusia semacam ini makin lama semakin bertambah sedikit. Kau amat menyukai manusia semacam ini benar, mengapa kau tetap memintanya pergi mengantar kematian? Dari mana kau tahu kalau dia pergi untuk mati? Lusam balik bertanya, dari mana kau bisa tahu kalau yang bakal mati? Pasti dia, bukan orang yang akan dibunuhnya dia menatap tajam wajah Xiaoyan, kemudian lanjutnya, jangan-jangan kau tahu siapa yang aku minta dia untuk dibunuh C. Xiaoyan tidak bicara lagi. Beberapa saat kemudian ia terbungkam, dia murung dan gelap segelap lorong rahasia itu. Lorong rahasia itu masih tak terdengar sedikit suara pun, tidak terlihat pula sesuatu gerakan. Nomor 24 tak pernah kembali, sampai lama sekali dia tetap belum kembali. Tiba-tiba Lusam berkata, tampaknya kita harus pergi makan-makan Xiaoyan seperti terperanjat, kau hendak makan-makan bukanlah sesuatu yang aneh, setiap orang butuh makan, kata Lusam. Kalau sudah waktunya makan, kita harus makan, bagaimanapun perkembangan dari suatu persoalan, kita harus makan dulu sebelum membahasnya kembali. Apakah hal ini merupakan prinsipmu benar? Arak berada dalam sebuah poci yang terbuat dari emas, cawan pun terbuat dari emas murni. Ketika arak anggur dari persia dituang ke dalam cawan terbuat dari emas, meski tidak dapat membiaskan cahaya terang namun terendus bau harumnya yang semerbak. Bahkan mendatangkan suatu keindahan yang luar biasa. Siapa bilang kaya raya bukan suatu keindahan yang luar biasa? Hidangan pun diletakkan dalam piring yang terbuat dari emas murni. Peralatan makan yang serba emas, dikombinasikan dengan hidangan yang lezat. Bukan hanya indah dan lezat saja, pada hakikatnya merupakan sebuah kombinasi yang sempurna. Keo dan gaya lusem ketika bersantap pun mendekati sempurna. Bisa bersantap malam dengan seorang semacam ini, seharusnya merupakan satu kejadian yang mengembirakan. Namun C. Xiao Yan sedikit pun tak punya selera untuk bersantap. Dia bukan merasa khawatir karena keselamatan si nomor 24. Juga bukan sedang menghawatirkan orang yang akan dibunuh nomor 24. Dia hanya merasa di saat orang lain pergi membunuh seseorang, sementara kau masih bisa menikmati hidangan lezat dan arak wangi, kejadian seperti ini benar-benar tak masuk akal, suatu tindakan yang kelewatan. Lorong yang gelap masih hening dan sepi. Akhirnya lusem menyelesaikan hidangan malamnya, kemudian mencuci tangan dalam sebuah bas komas. Air dalam bas komas itu bukan air biasa, melainkan air teh. Hari ini menu kita adalah udang dan kepiting. Lusem menjelaskan, untuk menikmatinya, kita harus mengelupas udang dan kepiting dengan tangan sendiri, dengan begitu kita baru betul-betul bisa menikmati lezat dan nikmatnya udang dan kepiting. Karena itu hanya mencuci tangan dengan air teh, bau amis di tangan kita baru bisa hilang, bagaimana dengan membunuh orang tiba-tiba? Siaoyan bertanya. Membunuh orang tampaknya lusem masih belum paham betul maksud perkataan itu. Apakah membunuh orang pun seperti menikmati udang dan kepiting? Harus turun tangan sendiri baru bisa menikmati kenyamanan dan kenikmatannya tanya Siaoyan. Sebuah pertanyaan yang telak, namun jawaban lusem pun tak kalah hebatnya. Kalau soal itu tergantung, tergantung apa tergantung siapa yang akan kau bunuh. Ada kalanya kau cukup menyuruh orang lain pergi membunuhnya, tapi ada sementara orang kau harus turun tangan sendiri baru merasakan kenikmatannya, selesai membunuh tanya Siaoyan lagi, kalau kau telah membunuh sendiri, selesai membunuh harus mencuci tanganmu dengan apa agar bau wangir darah bisa hilang. Tak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu, tak ada juga yang bersedia menjawab. Lusem dengan menggunakan selembar sapu tangan putih mengeringkan tangannya, perlahan-lahan ia bangkit kemudian berjalan pula memasuki lorong gelap itu. Dia sama sekali tidak mengajak C. Siaoyan. Sebab dia tahu, Siaoyan pasti akan mengintil di belakangnya apa yang sebenarnya telah terjadi dalam lorong itu. Pintu masuk lorong terbuat dari kayu berbentuk timbangan. Makin ke dasar semakin mengecil, ketika sampai di pintu masuk, luas gua tinggal dua kaki. Siaoyan yang berperawakan tubuh kecil pun perlu memiringkan tubuh untuk memasukinya. Oleh karena itulah meski di luar cahaya lentera amat terang-benderang, namun cahaya yang terang tak dapat menembus hingga ke dasar lorong. Begitu masuk ke dalam, segala sesuatunya tak terlihat lagi, bahkan melihat kelima jari tangan sendiri pun susah. Mengapa Lusem harus membangun lorong itu begitu rahasia? Bayangan tubuh Lusem telah lenyap di balik kegelapan. Baru saja Siaoyan maju sambil merabak kiri-kanan, terdengar Lusem berseru, lebih baik kau jangan berjalan lurus ke depan, kenapa karena lorong ini tidak lurus? Dalam lorong terdapat 33 buah tikungan, bila kau berjalan lurus ke depan, pasti akan membentur dinding hidungmu bisa ringsek, setelah berhenti sejenak, terusnya hambar, aku tahu, mungkin saja kau tak percaya, dilihat dari depan, lorong ini memang kelihatannya lurus hingga ke dasar, bila tak percaya, silakan saja dicoba sendiri, C. Siaoyan tidak mencobanya, sebab dia tahu dalam kegelapan orang mudah melakukan kesalahan, mudah membuat dugaan yang keliru. Orang bisa menganggap lurus itu belok, belok itu lurus bisa membuat orang sukar untuk memberdakan antara lurus dan belok, bisa membuat hidung orang jadi ringsek. Biarpun dia masih muda, tapi gadis ini pun tahu, banyak kejadian di dunia ini yang tak berbeda dengan ruang yang gelap. Gampang membuat kau menduga salah, membuatkah sukar untuk memberdakan mana yang lurus, mana yang belok, mana benar-mana salah. Terima kasih telah menonton!